Intro Dalam rangka hari ulang tahun Bayangkara ke-72 tahun 2018 dan bulan suci Ramadan, Polres Majalengka menyelenggarakan lomba azan, pildacil, dan tahfiz Al-Quran tingkat Polres Majalengka yang diikuti oleh puluhan pelajar SD sekabupaten Majalengka di Masjid Al-Jamiyu Solihin. Untuk lomba azan, juara 1 diraih oleh M. Ajni dari Raja Galung, sedangkan juara 2 diraih oleh Yusuf asal Kertajati, dan juara 3 diraih oleh Ayib Mifta asal Kadipaten. Wakap Polres Majalengka mengatakan bahwa perlombaan ini untuk membangun karakter-karakter anak sejak usia dini dengan tujuan untuk mencari bibit dai, kori, dan muazin yang diharapkan bisa merubah lingkungannya. Kegiatan pildacil ini kami laksanakan dalam rangka hut Bayangkara yang ke-72, jadi Polres Majalengka melaksanakan lomba pildacil, lomba azan, juga lomba tablit Quran. Jadi ada 3 perlombaan yang mana diikuti oleh 25 kecamatan sekabupaten Majalengka dari tingkat SD atau MI. Tujuan daripada kegiatan ini untuk meningkatkan hubungan siatormi antara polisi dengan masyarakat yang mana ada program polisi sahabat anak, polisi sahabat santri, jadi dengan kedekatan siswa, siswa SD, terhadap polisi juga meningkatkan prestasi di bidang keagamaan. Dari Majalengka Jawa Barat, Eduard Ruspendi, Triberata TV, Salam Triberata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.